Tidak hanya Pertamax, awal bulan ramah dan diwarnai dengan kenaikan harga berbagi komoditas dan juga bahan pangan, salah satunya daging sapi. Kita bergabung bersama Auriga Agustina Saudara yang memantau langsung di Pasar Minggu. Ya Riga, di hari pertama puasa, apakah masih banyak barang yang harganya naik? Riga. David, di hari pertama bulan puasa ternyata masih banyak barang-barang yang mengalami kenaikan harga. Dan tentu pasti Anda dan juga Saudara penasaran di barang-barang apa saja yang pada hari ini mengalami kenaikan. Saya akan tunjukkan langsung kepada Anda barang-barang yang hari ini mengalami kenaikan, David. Nah, ini seperti misalnya cabai merah besar yang saya pegang ini, David, kalau kemarin ini masih dijual di harga Rp60.000 per kilogramnya. Hari ini harga cabai merah besar ini dijual di harga Rp70.000 per kilogramnya. Artinya ada kenaikan sebesar Rp10.000 per kilogram. Kemudian selain cabai merah besar ini, untuk cabai merah keriting ini juga mengalami kenaikan, David. Kalau kemarin ini masih menyentuh Rp40.000 per kilogramnya, pada hari ini harga cabai merah keriting ini mencapai Rp45.000 per kilogramnya. Mengalami kenaikan Rp5.000 per kilogram. Kemudian untuk bawang putih ini masih dibanderol di harga Rp35.000 per kilogramnya. Untuk bawang putih ini kenaikannya sudah terjadi memang sejak satu minggu lalu, David. Dan tadi kami juga sempat mengecek kelapak, daging, sapi, David. Dan pada hari ini harga daging sapi ternyata masih mengalami kenaikan Rp5.000. Kalau kemarin daging sapi kita ingat masih dibanderol di harga Rp145.000 per kilogram. Pada hari ini tadi kami mengecek harganya daging sapi sudah mencapai Rp150.000 per kilogramnya. Kemudian juga untuk tepung terigu yang biasanya digunakan oleh warga untuk memasak kue kering di saat bulan Ramadan. Ini juga mengalami kenaikan sekitar Rp3.000. Saat ini harga tepung terigu curah ini dijual di harga Rp10.000 per kilogramnya. Dari sebelumnya harga tepung terigu curah ini dijual di harga Rp7.000 per kilogramnya. Namun memang kenaikan harga barang-barang yang ada di pasar minggu atau di tempat saya melaporkan saat ini nampaknya tidak berpengaruh terhadap daya beli konsumen. Karena tadi dari pantauan kami ini masih banyak para warga yang berburu untuk berbelanja barang-barang atau kebutuhan Ramadan di tempat saya melaporkan saat ini. Dan tentunya ini berpengaruh terhadap omset penjualan pedagang. David, kembali ke Anda. Ya, terima kasih Riga atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.